Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya sekarang jam setengah tujuh ya kita akan observasi lagi perkembangan kesehatan dari burung ini melalui kotorannya ini setengah tujuh tadi burung tidak saya embunkan karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk itu kita tengok apakah kotorannya sudah membaik atau belum malam saya juga coba searching beberapa penelitian yang membahas masalah kotoran burung memang kalau untuk Hai apa namanya kasus burung burung tuh jarang sekali ada penelitiannya kalaupun ada itu banyak yang pelitian itu dia ayam kalau burung jarang pelitiannya mungkin teman-teman dari kesehatan hewan atau dokter-dokter hewan saya harap bisa memberikan suatu edukasi bisa melakukan penelitian mengenai burung-burung apa aja termasuk burung murai batu ya Kenapa begitu karena murai batu adalah salah satu bisa menjadi suatu usaha lah usaha untuk para penghobi mengembang biakan sehingga menjadi penghasilan gitu jadi nggak hanya ayam saja ya teman-teman sekarang burung pun rame-rame orang mengembang biakan termasuk burung murai batu kacer kenali dan lain sebagainya sehingga penelitian mengenai kesehatan burung itu saya harap untuk di Indonesia khususnya bisa lebih dikembangkan lagi dan saya harap yang paling saya harapkan adalah teman-teman dari dunia kesehatan kesehatan hewan ya seperti dokter hewan itu juga bisa melakukan pelitian khususnya burung dan memulai batu kaya kita observasi kotorannya kotoran dia masih ini ya teman-teman masih berbusa ini juga masih berbusa ini juga ada kotoran sedikit sekali kotoran sudah mulai kali ini kotoran pertama yang warna putih ini terus itu terus ini terakhir ini ya masih berbusa tapi teksturnya boleh bagus ya semoga bisa sehat nanti burungnya yang jelas ini tadi burung udah berkicau-kicau sih ya tadi meskipun nggak saya menyambungkan tadi jam lima aja dia udah mulai berkicau-kicau ya sebenarnya agak kecewa kenapa karena harapan saya sih teksturnya udah bagus terus kuantitas kotorannya masih sedikit ya Pak jumlahnya masih sedikit sekali itu karena biasanya kalau umumnya atau biasanya kalau pas burung sehat itu pagi ini saya buka dia kotorannya lumayan banyak temen-temen ini kotorannya dimasuk sedikit hanya berapa kali jatuh satu dua tiga untuk kotoran yang ukuran besar ketiga kali jatuh kemudian yang ukuran kecil ini baru dua kali jadi jadi asapnya baru lima kali dia mengeluarkan kotoran selama semalam yang penting burung kita observasi juga kondisi burungnya nah itu burungnya masih aktif suara cara cekannya juga masih bagus bulu sudah mengembang dan tapi kita perlu observasi nanti agak jauh ya jadi kita burung gantungkan dan kita mengamati burung tanpa burung tuh melihat kita karena kalau burung melihat kita dia akan berusaha menampakkan dirinya itu sehat tapi kalau dia nggak melihat kita biasanya kalau emang burung gak sehat dia disitu akan mungkin mengembangkan saya atau mungkin lesunya akan ditampakkan saat tidak ada sisanya makanya kita perlu observasi dan kita ngumpet gitu teman-teman bisa dibalik jendela atau apapun itulah caranya ya oke teman-teman tapi yang jelas nih tadi burung ini juga berkicau terus aktif berkicau artinya memang kondusinya masih sehat dan semoga ini nggak jadi masalah besar nantinya kita akan isi air minumnya dengan antibiotik lagi tetra klor ya akan kita kasih jangkrik juga nanti oke teman-teman ini saya udah siapkan jangkriknya jadi tadi saya waktu lagi niatkan jangkrik ini juga burung ini berkicau-kicau ya tapi nggak saya rekam karena videonya saya pause ini saya ambil satu kasus tetra klor ini nanti kita buka nah kita buka terus kita kasihkan ke air minumnya air minumnya juga udah udah saya ambil yang baru ya teman-teman jadi yang semalam saya buang ini saya ambil yang baru gimana sorry tadi videonya pause tapi saya nggak sadar jadi begini temen-temen ya ini kita buka terus kita tuangkan yang begini aduk ini saya masih membuat campuran air minumnya dengan tetra klor dengan dosis yang pekat masih sepekat kemarin karena kemarin saya bilang semakin hari akan saya perutukan dosisnya gitu kan cuma karena saya melihat burung tidak ada belum ada tanda-tanda burungan lebih baik jadi saya masih berikan obat yang lebih pekat Hai tuh bunyi tadi ya oke oke teman-teman obatnya sudah saya masukkan jangkriknya juga udah saya masukkan kita tutup lagi produknya kita ini tutup ini reslet ini nggak usah ditutup ya dan resletin bahas ini juga nggak saya tutup tujuannya biar apa namanya sirkulasi udara tetap bagus karena bisa saja dia mengalami infeksi karena memang pengaruh dari sirkulasi udara yang kurang bagus juga bisa jadi seperti itu yang jelas ini harapan besar dari saya mungkin juga saran buat para teman-teman yang memang Hai bergelut di bidang kesehatan kesehatan hewan ya seperti para mahasiswa jurusan dokter hewan atau para dosen jurusan kedokteran hewan kesehatan hewan dan peternakan mungkin bisa melakukan penelitian lebih spesifik mengenai penyakit-penyakit pada burung peliharaan jadi burung-burung penyanyi seperti kacer murai batu suca hijau dan lain sebagainya ya mungkin karena ini salah satu kelemahan saya tidak mendapatkan beberapa sumber mengenai hasil-hasil penelitian tentang penyakit burung atau memang mungkin ya pelikian-pelikian itu masih sangat terbatas gitu ini harapan betul buat dari saya karena sejauh ini banyak penelitian Tuhan baru sekedar mengenai ayam ya ayam gitu penyakit-penyakitnya apa aja dan cara pengobatannya seperti apa penyegahnya seperti apa cuma kalau untuk di burung masih jarang sekali padahal sekarang ini burung itu juga sudah menjadi salah satu akumoditas ekonomi yang cukup menjanjikan bagi para peternak-peternak burung kemudian bagi para penghobi burung ya jadi sekarang bukan hanya ayam dan kenapa ayam itu dulu banyak sekali penelitiannya karena ayam ini dia memang diternak dan ada ada peternakannya ada pengemukannya gitu dan banyak petani yang mengalami kerugian karena penyakit-penyakit dan sebenarnya peternakan burung juga sama ya dan itu harapan saya seperti itu dari teman-teman para akademisi di dunia kesehatan hewan itu aja nanti siang kita akan observasi lagi dan semoga kondisinya makin baik insyaallah amin dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena memang kita makhluk dan burung juga makhluk sama-sama makhluk kita sama-sama mempunyai Tuhan yang sama dan kita harus berdoa ya oke itu aja teman-teman makasih atas perhatian dan jika ada teman-teman yang ingin menambahi masalah bagaimana merawat burung dan memperbaiki kesehatan burung teman-teman bisa komentar di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati